Kita kali ini mau coba, namanya ropoky. Kita liat dalamnya ada apa aja. Apain? Satu, dua, and go. Ini korentanya enak banget sih katanya. Kayaknya kita udah bisa makan deh ini. Gila, gila, gila. Wow! Yow, balik lagi. Yeay, yow. Tan Boy Gary. Akhirnya, apakah anda tahu di depan kita ada apa? Panci. Yang anggir, ya. Selamat datang di Dapur Anak Go Sudin. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung mulai aja. Jadi kita kali ini mau coba. Namanya ropoky. Tokpoky? Enggak, ropoky. Ropoky. Ramen sama tokpoky. Ramen sama tokpoky. Oh, dicampur ya? Iya. Wuuuuh. Ini gua belum pernah coba sama sekali. Ini satu pack gede banget, guys. Iya, tapi itu harganya juga mahal. Berapa? 98 ribu. 98 ribu? Wadaaw. Kita buka ya. Iya, buka. Unboxing. Kita liat dalamnya ada apa aja. Ini baru pertama kali loh. Belum ada yang bikin ini. Nggak masuk ak kita. Oh, iya. Nah, bukan yang plastiknya kayak gini. Oke. Shelly pernah. Oh, Shelly pernah ya? Dalamnya ada mie, ada tokpoky. Sausnya ada dua loh. Sausnya dua. Udah teh? Campur. Dua kali kali? Kagak lah. Enggak. Campur. Kita liat dulu deh, aku nggak tau cara bikinnya gimana. Kalau di sini tulisannya masukkan air 450 ml, ini masukin berapa ml? Yaudah, kalau gitu kita langsung mulai masak aja. Are you ready? Ready! Ayo masak! Ayo! Ayo! Oke, sekarang kita masukin dulu si ini-ini. Tokpoki. Tokpoki, yeah! Oke. Masukin tokpoki. Yay! Hah! Apa ini? Stupid! Do not eat! Big God! Aduh, 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 aduh. No, no, no. Kok ngawet? No, no, no. Cepetan! I know, I know. Hold on, hold on. Ayo ini! Masuk, sus. Oke, kita masukin tokpoki. Ini sih tulisannya, kalau di sini guys, tulisannya adalah 5-6 menit. Ini berarti kita 3 menit. Abis itu kita masukin ini juga, 3 menit. Ini kita buka ya. Ini lucu. Kenapa? Bungkusnya. Saya nggak pernah lihat tapi warna ini. Iya ya? Iya. Saya buka ya. Ini sih sama. Ukurannya juga sama. Selain samyang, gue juga mau mencampur ini dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumahan. Jadi gue bakalan menyampur sama-makai... Cornet. Cornet dari salah satu brand. Tapi yang gue tertarik, cornet ini karena dia chunky. Alright. Ini udah mulai-mulai merekah ya. Uhuh. Tapi topoknya dikit loh. Aku kira banyak. Cuma ini kenyang loh. Iya. Ini guys kalau misalkan untuk ukuran satu orang ini kenyang loh. Karena ini kan carbs-nya double gitu. Carbs semua. Ada rice cake, ada mie. Cuma tadi bungkusnya tuh gede banget. Ternyata dalamnya nggak segede itu. Bener-bener. Ya kalau segede itu kenyang juga sih. Oke sekarang udah 3 menit, topokinya kayaknya udah cukup ya. Udah cukup banget, tadi udah aku coba. Kita masukin mie. Mie. Ini nggak kurang akhirnya nih. Ya kalau kurang tinggal tambahin. Nggak kali ya. Oke jadi sekarang udah ada mie. Udah ada topokinya. Kita tutup dulu ya. Yuk. Kita biarin nguap. Selagi nguap kita buka ini deh. Yeay. Cornet. Cornet. Nah. Balunya kayak makanan kucing. Iya sumpah deh. Cornet tuh asli. Sumpah. Kayak. Jangan-jangan makanan kucing kalau kita masak. Kayak gini rasanya. Kita cobain ya guys. Lihat apakah canggih deh. Gue enak. Nggak usah nggak? Nggak mau. Sama kayak kucing. Enak sumpah. Aku masih kecil. Guys. Soalnya baunya bener-bener makanan kucing ya. Gue masih kecil. Sering banget makan kayak gini. Berutupnya juga. Nggak usah dipanaskan. Langsung pakai nasi saking cintanya sama cornet. Enak. Utama sekali gue makan. Cornet cangkik di Indonesia. Kalau di luar ada Hormel atau apa merknya. Wuuuh. Ini udah cukup masuk bumbu ya. Bumbu. Bumbu. Mantap guys. Mana bumbunya. Langsung masuk bumbu. Uuuuh. Yeah. Dua ya bumbunya gila ya. Ini basically kayak dua jenis itu guys dimasukin. Iya bener. Gabungin gitu ya. Gabungin. Ada tokpoki. Wow. Ada mie. Ini kayaknya samyangnya bumbu samyang yang ini ya. Yang nuklir gitu. Yang biasa. Iya kayaknya. Baunya. Sekarang kita masukin. Wow. Sumpah deh kayak makan kucing aku ya. Makanin cokoknya. Ada tuh di rumah makan kucing kamu mau nyoba gak? Gak mau lah. Apa masakin? Cukup kayaknya deh dagingnya. Cukup kayaknya deh dagingnya. Kornet goreng. Rasanya gochujang banget. Kamu pecahin ya gue? Ya. Satu atau dua? Satu aja dulu. Wuuuh. Mantap. Wow wow wow. Ini looks good sih. Iya. Kayak Indomie tulor kornet. Ini kayak Indomie tulor kornet. Terus terakhir kita bakalan masukin bawang goreng. Hmm. Berarti ini Korea persampuran Indonesia. Yes. Yes. Pasti nanti. Lama-lama Indomie sama mie sedap. Itu bakal bikin topoki deh. Mies aja deh. Kayak Indomie topoki. Ini tutup dulu biar itu telurnya. Boleh. Boleh. Guys enak loh ternyata kornet si yang chunky ini. Gue biasanya gak suka kornet itu. Karena dia rasanya udah gak kayak daging. Kalau ini kornet chunky. Dia jadi ada kayak rasa bener-bener kayak daging kornet. Gitu. Dan apa. Kasihnya sih agak-agak pricey. 50 atau 60 ribu gitu. Cuman worth it. Mau buka? Are you ready? Ready. 1, 2, and go. Wow. Oh. Looks so yummy. Ini gampang banget lagi. Kayak di bawah 5 menit. Lu udah nancurin. Apa dia biarin tengah? Biarin tengah. Ayy penas. Ya oke? Ya. Coba ini ya. Rasanya gochujang. Penaranya gak sih ini? Enggak lah. Enak banget tuh ayy. Parah. Rasanya gochujang kan? Sumpah. Enggak pedes? Iya enak banget. Wow ini enak banget sih sumpah. Kayak mie tek tek tau gak? Aduh panas ayy. Aduh. Enak banget weh. Enaknya? Enggak pedes sumpah. Sama gara-gara cornetnya juga jadi enak. Kayaknya sekarang gue mau nyobain tokpokinya nih. Udah matang atau belum ya? Kalau tokpokinya udah matang. Udah tadi aku udah nyoba? Udah. Enak? Gila enak banget. Hmm. Ini cornetnya enak banget sih tapi. Kayaknya kita udah bisa makan deh ini. Iya. Kecilin dulu dikit. Lu coba tokpok ya? Sok. Enak lu sumpah. Oh ya udah kita bakal mulai makan. Satu, dua, tiga. Ayo makan. Ini si kuahnya udah mulai. Bisa dipecaing tuh si kuning. Bisa ya? You ready? Ready. Beuh. Gila-gila-gila. Hmm. Bakal dimasak pakai resi dual heat gini ya. Oh my God. Udah aku makannya. Yuk. Gila cornetnya enak kan? Entahlah enak banget. Wow. Aku kangen banget loh makan di ginian. Parah. Wow. 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 Sorry. Oh, pakai bunyi putih lagi ya? Udah deh. Ayo makan. Ayo makan. Gila. Gila. Gila ini aku. Oh rambut. Bisa makan ini. Nggak coba guys. Wow. Ini padahalnya di petunjuknya disuruh 6 menit. Kita nggak nyampe 6 menit lagi. Tapi mie-nya beda loh. Bukan mie sameng. Iya. Kalau mie sameng itu kan. Ini mie kamir. Mie samengnya itu gede-gede. Itu lebih kecil-kecil ya? Cuma enak banget sih. Kamu harus deketan. Sumpah enak ya. Kayaknya panas deh. Tetep ya. Panas. Wah. Aku pakai bawah barangnya. Gila ini enak banget ya. Kayak ada tomatnya gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak pasta ya dikit ya. Iya. Ini jadi kayak ini tau nggak? Kayak masakan Itali. Itali. Sumpah-sumpah. Jadi Itali cuman umami. Bener guys. Ini kayak masakan Itali tapi umami. Ada kasih bawang goreng banyak. Bawang goreng favorit kita. Bawang goreng delisi. Mantep. Ini ngaco sih. Enak banget poin. Oh my God. Oh my God. Guys, lihat. Bu enjoy banget makan. Enak. Aku biasanya nggak suka topoki loh. Ayo makan. Enak banget ya. Enak. Sumpah. Sumpah. Ini kornetnya tuh bener-bener kayak daging. Memang beneran daging itu maksudnya. Soalnya kan dia ini. Cangki. Keliatannya kayak kornetnya tuh hilang. Cuman pas dia tuh sebagian nyamur di bumbu. Iya. Dia setiap gigitan ada. Wah gila. Oh. Pedasnya ada. Cuman pedas-pedas. Apa ya. Pedas-pedas pas gitu loh. Iya. Wah enak banget ini ya. Wow. Ih. Kematangannya pas ya. Lihat guys. Oh my God. Abis ini. Ini satu berdua loh kita. Mie nya kamu sih. Kalau si Bara. Mungkin dia harus dua bungkus baru kenyal. Lima. Lima bungkus Bara. Kalau yang gede-gede kan. Kayak. Aku kurang suka soalnya kayak. Kayak mie gede aja deh aku nggak suka kan. Gila pake bawang goreng enak banget. Parah cuy. Oh my God. Aku kangen banget konten ini. Yang dari rumah juga bener-bener kangen. Dan bisa ikut makan bareng kayak gini ya. Hmm. Berapa harganya? 98 ribu. Tapi menurutku. Kalau misalkan kalian nggak mau beli yang samyang. Beli aja. Kayak. Indomie. Terus kalian beli topok gitu. Di sampo deh. Cuman. Kan rasanya. Nggak ada bumbu gininya. Oh ya bener. Menurut gue. Kalian beli. Harganya kan hampir 100 ribu tuh sama ngkos kirim. Kalian beli. Terus tiga orang lah. Begini cukup. Iya bener-bener. Bagi tiga. Bagi tiga. Terus. Kornetnya kan 50 juga. Bener nggak sih. Jadi 150 lah total. Itu udah. Udah. Enak banget. Ini satu orang 50 ribu. Kalau mau tambah nasi sekalian. Dagingnya lihat banyak banget. Parah. Ini baru kornet atau nggak. Tapi masih enakan kornet bikinnya sendiri sih. Yang kamu bikin waktu itu. Oh iya jelas. Abis itu pakai mie kan. Cuman. Ini. Untuk yang praktis ya. Untuk yang praktis itu mantep. Masih ini mah. Enjoy. Yum. Terus ini kita jadi kental gitu loh guys. Tuh. Soalnya tadi aku masukin airnya dikit. Dan pas ngera. Kalau misalkan kebanyakan nanti jadi. Enggak ada rasa. Tuh. Tuh. Abis ini. Parah. Coba jelasin sekalian. Suka nggak nyampe. Setelah kita nggak jadi pakai bun cabe. Aduh. Lupa. Kupu iki. guys kita lupa pakai ini itu pasti yang itunya ini nori-norinya padahal saking enaknya guys sampah jadi lupa dah harusnya tadi pakai ini tau mozzarella cheese enggak, aku mozzarella pengen yang jagung, karena jagung konsepnya kayak jagung keju gitu, kalau ini pengen yang lebih rasanya beefy guys ini mantep kalian coba harganya 90 ribuan tambahin cornet dijamin mantep sampai jumpa di episode berikutnya dadah sayang banget itu enggak kepake ya sarah